Ayo, gimana temisan job? Model Miller, tau model Miller dari mana? Dari ini, pengulangan kasnya tidak dapat diberkirakan. Kalau tadi, model bongol karena konstan, ada kata-kata konstan tiap tahun, kayak gitu. Paham ya? Kalau tadi ini, kita lihat. Stabil. Jadi, pengulangan kas diharapkan stabil semua tahun depan. Itu model bongol, kalau model Miller, pengulangan kasnya tidak dapat diberkirakan. Berarti kita sudah diketahui ya ini ya. Kalau pakai model Miller, berarti yang dicari apa? Bukan Z. Karena, kan kalau Miller Z ya, harusnya yang optimal. Tapi, yang ditanyakan adalah batas atas. Berarti kan yang ditanyakan H. Paham ya? Ini ditanyakan H. Tapi, kita untuk menghitung, untuk mengetahui H, kita harus tahu Z-nya dulu. Jadi, sudah diketahui, diperlukan biaya. Biaya itu kan 300. Kemudian, varian. Varian itu apa? Sigma, kan? Sigma kuadrat. Itu varian. Kemudian, tingkat bunga yang berada di ini, investasi 25% per tahun, satu tahunnya 365 hari. Yaudah, kita bisa jawab. Ini diketahui, O-nya 300. Kemudian, variannya 9.000. I-nya, tapi bunganya ingat kalau harian. 0,07. Bunganya bunga harian. Berarti kan 25% ini ya. Dibagi dulu, bisa dapat 7%. 0,07. Sudah. Tapi, jangan lihat dulu ya. Maksudnya, ayo kita latihan sama-sama, ngerjain bareng. Kan, kalau ngerjain sendiri itu, lebih ngerti. Gitu. Lebih, nanti pasti lebih paham. Kalau misalnya, pokoknya pernah ngerjain sendiri, pernah ngeret sendiri. Oke, jadi ini H. Yang ditanyakan, 0,07 dari mana? Ini ngeri mana. Ada yang bisa menjawab? Soal, ingat kalau di soal, kan diketahunya 25%, tapi per tahun, padahal yang dibutuhkan adalah bunga harian. Terima kasih. 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 Jadi dia dapet dari 0,25 dibagi 365. Karena apa? Dia harian. Paham ya? Setelah itu yaudah tinggal di hitung biasa. Terus untuk mencari half. Sigma. Mana? Sigma kuadrat. Eh gini, kalau varian memang simbolnya. Memang sigma kuadrat. Jadi enggak perlu dikuadratin lagi. Kalau memang sudah diketahui varian, yaudah enggak usah dikuadratin lagi. Tapi kalau yang diketahui sandar deviasi, sandar deviasi kan cuma sigma. Kalau yang diketahui sandar deviasi, jadi harus dikuadratin. Tapi kalau sudah diketahui varian, enggak. Oke, gitu. selamat menikmati. Tempannya. Tempannya. Terima kasih.